Pemirsa gulai tunjang merupakan salah satu makanan bersantan yang banyak digemari masyarakat dan biasanya tersaji di rumah makan padang. Namun hidangan lezat tersebut bisa dibuat sendiri di rumah dan menjadi sumber pendapatan keluarga di masa pandemi COVID-19. Anda pasti tak asing dengan makanan khas padang yang satu ini. Ya, gulai tunjang. Makanan yang kenyal dan gurih ini kerap tersaji di rumah makan padang. Namun seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menjalankan kuliner ini sebagai menu andalan usaha kulinerja. Untuk membuat gulai tunjang cukup mudah. Siapkan bahan utamanya yakni kaki sapi dan santan kelapa. Selanjutnya siapkan pula bahan bumbu rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, cahe, bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, serta buah pala. Seluruh bahan bumbu digiling halus dan dimasak seluruh dengan cara ditumis. Setelah harum, masukkan tunjang sapi yang sebelumnya sudah direbus hingga empuk. Ketika seluruh bahan tercampur, masukkan daun salam, daun kunyit, daun jeruk, kayu manis, dan kapulaga. Kemudian tuangkan santan kelapa dan aduk berata hingga kuahnya mengental. Setelah dirasa cukup matang, gulai tunjang dan lezat pun siap disajikan. Berbeda dari jenis gulai lainnya, gulai tunjang membutuhkan proses memasak yang lama, terutama pada perempusan tunjang sapi, agar diperoleh daging tunjang yang empuk. Alhamdulillah, kalau dalam satu hari itu sudah pasti 2-3 culo tunjang itu sudah pasti habis. Kebanyakan ada orang yang suka makan tunjang ya. Untuk rasanya itu enak, gurih, terus untuk kematangan dari tunjangnya sendiri juga pas, jadi enak untuk dimasak. Lewat usaha kuliner gulai tunjang ini, sehari Julita mampu mengkola 2-3 kg tunjang sapi. Harganya juga relatif murah, satu porsi gulai tunjang dijual 25.000 rupiah saja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, ANYUS melaporkan.